Tidakaddarul akhiratun aja'aluha lilathina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah wal'aqibatu lilmuttaqin Bagaimana hukumnya pinjam uang di bank untuk dijadikan uang panai Dapakah Sahih hadith yang mengatakan perempuan yang paling tinggi keberkahannya Ada yang paling rendah maharnya dan perempuan laki-laki yang paling baik Atau laki-laki yang memberikan mahar lebih Ini pertama terkait dengan meminjam uang di bank Tidak usah dikaitkan dengan uang panai Meminjam uang di bank itu tidak boleh Karena itu akan teriba Pinjam sekian nanti dibalikkan sekian Perbulannya ada bunga sekian Dan itu riba tegas Dan itu haram Dan tidak ada keberkahan pada riba Yang hakullahu riba Allah mencabut keberkahan pada riba Jadi kalau menikah uang panainya dari bangun Ini khawatir nanti Khawatir nanti ada masalah di perjalanan Kehidupannya Memang benar ya bahwa perempuan yang paling baik itu Adalah perempuan yang Paling sedikit maharinya Jadi Perempuan yang paling banyak berkahnya Itu maharinya yang paling apa Paling sedikit Itu ada di dalam sebuah hadith Itu perempuan Tapi kalau laki-laki yang paling baik Dia melebihkan mahar Itu tidak ada hadith khusus ya Sepanjang saya tahu Tapi seorang berbuat baik itu bagus Berbuat baik itu bagus Nah